Intro Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut telah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan pada saat pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 hingga 2022. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap kasus tersebut sudah berada di tahap penyidikan. Bahkan, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau seperindik. Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Kita sudah menetapkan tersangka dan sudah ada nama-namanya. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan sudah ada lebih dari satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia masih enggan merinci siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ali mengatakan penyidik tengah menyelesaikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Ali menyebut, perkara dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan itu melibatkan proyek senilai hingga 3,03 triliun rupiah. Dengan nilai proyek mencapai 3,03 triliun rupiah untuk 5 juta set APD, dugaan kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang. Ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Terima kasih telah menonton!